assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya yang dimanapun anda berada kali ini tutorial saya adalah tentang cara mencari permasalahan di bagian setrum yang menuju ke aki yang telah hilang ya sehingga mengakibatkan aki motor vario 110 ini enggak bisa hidup atau setrumnya habis sehingga motornya mati kita coba kita tes kita selah ya karena tubuhnya mati nah ternyata kalau kita selah kita engkol motornya bisa hidup ya kita coba carikan aki dulu kita tes dengan aki ya kita coba kita pasang ya kabel ini kita tekan kita hidupkan mesinnya ayo coba nah motor ini bila dipasangin aki hidup ya kita jabut akhirnya kita copot ya kabelnya apakah masih hidup atau tidak nah kalau setrumnya ini dijabut yaitu kabelnya ini ya diputus motor ini tidak bisa hidup berarti ada kesalahan di bagian setrum-setrum ini ya kita cari permasalahnya pertama kita perateli dulu ya di bagian depan ini nah sekarang motor ini sudah saya perateli ya sekarang kita cari setrum di bagian jurusan sekring ya apakah sekringnya ada yang putus atau ada kendala di bagian yang lain kita coba kita copot dulu kita menggunakan aki ya kita pancal saja ini juga masih tidak bisa hidup sekarang kita lepas yaitu di bagian aki ya kita tes setrumnya sekarang kita coba setrumnya kita engkol ya staternya ayo mam bila kita tempelkan ke bodi ya di kabel warna merah ini plusnya itu enggak bisa mengeluarkan setrum kita cari lagi yang menuju ke bagian kiprok nah ini kiproknya nah ini kiproknya terlepas ya ternyata ini nah ini yang mengakibatkan setrum motor vario ini yang menuju ke aki telah mati total ya sehingga akinya sehingga akinya mati dan motor ini tidak bisa hidup kita tancapkan kembali sekarang kita coba kita stater dengan engk engk engkol ya nah setelah cop kiprok tadi yang terlepas kita mas kita tempelkan kembali kita selah motor ini langsung hidup berarti di bagian 10 di bagian jalur kabel kabel ini tidak ada masalah hanyalah satu permasalahannya tadi yaitu di bagian dan cop kiprok ini telah lepas ya ini setrum-setrum ini juga sudah masih bagus semua ternyata ada kesalahan di bagian kabel yang menuju ke setrum aki bila teman-teman semuanya yang mempunyai permasalahan tentang motor vario ya vario 110 biasanya itu motor vario 110 itu kebanyakan kiproknya cepat mati dan sepulnya ya biasanya jangan panik ya kita cari dulu permasalahannya di bagian saya kering rumah saya kering sini dan di bagian kiprok sini ya kita cari kita tes satu persatu kalau masih enggak ada setrum ya masih enggak bisa menemukan di bagian sini ya di kabel-kabel ini dan di kabel kiprok tadi kita langsung menuju ke bagian 10 ya Hai sekarang kita lanjutkan kembali kita pasangin saja ya kita menurut kita rangkai kembali nah ini sudah normal monter ini kita langsung menurut kita langsung pasangin semuanya seperti semula ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya tentang cara mencari terima kasih permasalahan setrum yang menuju ke aki yang telah mati total ya sehingga motor vario ini tidak bisa hidup mesinnya jangan lupa subscribe like dan di komen terima kasih sampai ketemu kembali di video berikutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.